assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa wacana rujuk ya yang sempat heboh antara Gerindra dengan PKS semakin terang ya Partai Keadilan Sejahtera justru mengajak Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi perubahan sama-sama mendukung Anies Baswedan for Presiden sama-sama untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden di tahun 2024 ya ini ya dikatakan oleh jurubicara PKS tampaknya juga untuk menguatkan dari apa yang dikemukakan oleh Presiden PKS beberapa saat yang lalu beberapa jam yang lalu mungkin dianggap agak bingung pemirsa arah pembicaraannya itu seperti apa ya karena tahapnya itu baru membuka peluang tuh rujuk gitu ya dugaan para netizen oh jangan-jangan PKS mau kembali ke Gerindra meninggalkan Anies Baswedan oh enggak ya enggak ya sebaliknya justru ya PKS mendorong rujuk dan menarik supaya Gerindra masuk ke koalisi perubahan ya ini beritanya mulai beredar sekarang Partai Keadilan Sejahterka membuka peluang untuk berkoalisi dengan semua partai politik ya termasuk Partai Gerindra ya jika pada Pilpres 2019 lalu PKS yang diajak Gerindra pada Pilpres 2024 PKS mengajak Gerindra untuk gabung dengan koalisi perubahan ya PKS Demokrat dan Nasdem mengusung Baswedan Anies Baswedan sebagai Capres itu dikemukakan oleh jurubicara PKS Muhammad Khalid kepada wartawan ya begitu pemirsa ya kalau kesannya ya mungkin Fadilison salah satu ketua dari Gerindra itu pengen kembali rujuk gitu ya dijawab secara beragam kalau Tifatul Sembiring mengatakan gak mungkin kembali ya tapi Presiden PKS mengatakan terbuka peluang untuk kembali nah ini penegasan yang dibuat oleh jurubicara PKS Muhammad Khalid yang memang malah membuka peluang untuk rujuk ke Gerindra yakni mengajak Gerindra untuk mendukung Anies Baswedan bersama dengan partai-partai dalam koalisi perubahan yang lain ya untuk jadi Presiden di 2024 ya Muhammad Khalid itu menjelaskan 2014 dan 2019 kami kan sudah pernah mendukung Pak Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra nah untuk 2024 saatnya bergantian giliran Gerindra yang kami ajak untuk ikut pilihan dari PKS nanti jika koalisi perubahan dideklarasikan itu ujarnya Muhammad Khalid itu ya itu juga karena memang wacana PKS rujuk dengan Gerindra yang sempat itu menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri ya tidak eksklusif tapi inklusif ya akan tetapi saat ini PKS terus berkomunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat untuk membentuk koalisi perubahan tentu koalisi perubahan juga inklusif membuka peluang bergabungnya partai-partai lain termasuk Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi perubahan nah ini menarik kan pemirsa kalau sudah seperti ini kenapa kita bisa berikan analisisnya sedikit ya pemirsa ya sejauh ini kan kita merasa atau menyaksikan atau melihat lah ya hubungan dengan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu kan kelihatan ramah dan tampaknya kenapa Prabowo juga tampak cukup tawaduk dalam tanda kutip gitu atau rendah diri atau rendah hati ya di hadapan Jokowi bahkan sempat juga menyatakan bahwa ilmunya dia itu dia mengaku sebagai Jendral Barit Merah tapi ilmunya kalah dengan Jokowi ya nyanyung-nyanyung Jokowi lah ya begitu kan mungkin yang diharapkan adalah dukungan Jokowi untuk Prabowo ini menjadi capres dengan membawa apa? gerbong KIB gitu kalau gerbong KIB ini dibawa ke Prabowo ya untuk maju sebagai capres sepertinya Prabowo itu cukup pede ya apalagi kalau misalnya PKB nggak berulah misalnya ya karena Cak Imin ini kelihatannya juga kalau misalnya Prabowo gandeng partai lain kemudian Cak Imin mungkin nggak masuk nominasi atau bukan prioritas nominasi untuk Cawapres mungkin berulah ya kan gabung lain dengan yang lain lagi kan seperti itu Cak Imin kelihatannya nah tetapi kan dan apa yang kelihatannya ditangkap oleh Jokowi itu juga tampaknya menghibur gitu ya ketika dalam ulang tahun Perindru Partai Indonesia apa-apa itu miliknya Heritano itu ya kan salah satu pernyataan Jokowi adalah saya sudah menang dua kali saatnya sekarang Pak Prabowo ya yang menjadi presiden wah itu kan luar biasa pemirsa ya kan tetapi itu dia Jokowi-nya ini putar haluan lagi ya di GBK di hadapan para relawannya bukan meneruskan endorsement dia untuk mendukung Prabowo Subianto tetapi justru kelihatannya kriteria capres yang dikatakannya itu ya adalah yang rambutnya putih dan wajahnya berkerut ya itu nah Prabowo itu tidak di publik ya apakah rambutnya disemir apa enggak itu kita tidak tahu itu kan enggak ada rambutnya putih rambut putihnya itu enggak kelihatan di publik yang terkenal rambutnya putih itu adalah Ganjar Pranowo sebekalipun Basuki juga ada kerutnya ada rambut putihnya banyak tetapi bukan itu sasaran pernyataan dari Jokowi itu tetapi ke Ganjar Pranowo itu dan dalam satu kesempatan yang lain saya mengikuti pemirsa itu Jokowi mengatakan oh Pak Prabowo ada rambut putihnya sedikit ada kerutnya tetapi tampaknya Prabowo sudah enggak begitu tertarik dengan pernyataan-pernyataan Jokowi dan tampaknya agak resah sedikit lah ya nah kalau misalnya ini pemirsa ya ngapain juga Gerindra harus memaksakan diri kalau apa yang diharapkan dari Jokowi itu hanya gimmick saja ya atau dalam bahasa ininya pemanis bibir saja karena dia tidak sendirian dia di belakang dia ini yang menghendaki capresnya itu adalah oligarki itu dan itu match kelihatannya antara Ganjar Pranowo dengan siapa itu Erick Thohir kelihatannya seperti itu gitu ya dan itulah mengapa dari PAN itu siapa Zulkifli Hasan hari sebelumnya mengatakan dukung Erlangga Hartarto sebagai capres prioritas oh tiba-tiba pas perayaan apa pembekalan bakal calon legislatif yang diundang adalah Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir bahkan diberi kalungan bunga ya kan lebih real gitu loh ya tampaknya itu dukungan dari itu enggak tahu apakah Erlangga Hartarto tersinggung apa enggak tapi saya kira enggak lah mereka juga tahu bahwa itu cuma pemanis-pemanis bibir saja itu nah disitu persoalannya artinya apa apa perlunya PKS itu bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo yang mungkin hampir semua orang mengatakan sekalipun disurvey banyak mungkin juga nyungsep juga dan kalau PKS sampai akhirnya mendukung seperti itu meninggalkan Anies Baswedan itu bisa dipastikan nyungsep itu partainya dan saya kira orang-orang PKS itu kan cerdas-cerdas semua banyak hampir semua dokter semua lulusan Jepang lulusan Eropa macem-macem membaca peta seperti ini sangat sederhana ya kan nah itu yang akhirnya jelas itu adalah justru ya apa namanya mengharapkan Gerindra itu gabung dengan PKS dengan cara seperti itu maka sebagian orang yang dulunya itu kecewa dengan Prabowo paling tidak sedikit terobatilah oh masih masih bagus lah itu ya kan karena dulu kan kalau kita lihat di komentar-komentar kita itu pemirsa di Youtube kita itu ya dulu memang kami milih Prabowo tapi sekarang enggak lah ya dan bahasanya itu bisa sangat kasar dan itu banyak sekali yang seperti itu ya karena itu ini adalah kesempatan bagi Gerindra untuk menunjukkan bahwa dia bisa kembali mendukung bersama dengan umat yang sudah punya capres terbukti kinerjanya rekam jejaknya integritas intelektualnya termasuk bahasa Inggrisnya cukup bagus lah ya kalau bersama dengan orang-orang pejabat tinggi di negara-negara seluruh dunia itu kita bisa bangga dengan Anies Baswedan itu tapi kalau Jokowi gimana coba ya kan cuma ngitung jari kan sendirian karena mungkin bahasa Inggrisnya agak berbeda dengan para pemimpin dunia yang lain dan susah dipahami oleh para pemimpin dunia yang lain ini saya kira kalau Gerindra masuk dalam koalisi perubahan wuh ya saya kira betul-betul ini pukulan yang akan telak kepada oligarki itu ya ini satu satu taruhan dan memang tampaknya harus dipikir masak-masak oleh Gerindra itu ya kalau kita mengutip kata-kata Jokowi tahun 2023 itu tahun yang gelap itu gelap bagi siapa gitu ya ya tergantung pada konstelasi politik ini bagaimana langkah-langkah politik yang akan dibuat itu ya apakah gelap bagi rakyat apa gelap bagi Jokowi bila itu fiqh wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh